hai 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 assalamualaikum besti welcome back to Mamiko channel Halo Bunda-bunda bestiku semuanya apa kabar semoga dalam keadaan saya selalu ya mengawali pagi hari seperti biasa sarapan ala aku harus banget ada yang manis dan ada yang asin kali ini yang manisnya pakai roti sama kesukan aku Maca Latte dan pakai roti dioles Nutella kalau yang asinnya tadi karena kebetulan tukang bubur lewat jadi aku beli bubur kaget ya besti ngeliat porsi makanku kenapa harus banyak-banyak gitu dua macem sebenernya enggak banyak sih sedikit-sedikit tapi harus ada asin ada manis aja dan ini udah selesai sarapannya aku mau ngeluarin ikan dari freezer buat nanti siangan dengan mau masak dan ini aku mau ngeluarin soda kue sama cuca untuk bersihin kamar mandi ada sitrun juga tadi baru beli jadi untuk video kali ini aku mau full bersih-bersih kamar mandi belakang mau nyekatin kamar mandi belakang tapi sebelumnya aku mau ngepel dulu ya besti kalau ngepel tuh aku suka dicuci-cuciin dulu kain pelnya dibersihin dulu sebelum ngepel aku mau bikin larutan untuk ngebersihin kamar mandi jadi aku mau oles-oles dulu biar nanti tuh telah dipel tinggal disikat-sikatin gitu ya jadi obatnya biar efektif gitu bekerja dengan maksimal kalau biasanya aku tuh suka pakai porstek atau kayak semikal gitu ya yang biru-biru gitu loh besti nah sekarang aku mau nyobain ini katanya ampuh banget banyak yang review juga kayak yang kasih testimoni katanya ini bagus banget daripada cairan yang semikal biru-biru gitu kotoran yang membandel tuh bisa langsung hilang dan keangkat lain pakai semikal yang biru aku juga pakai citron besti kalau citron tuh udah lama aku pakai tapi kalau campuran yang cukup sama soda kue ya baking soda tuh baru kali ini sih aku nyobain ini dicampur sama citron juga pokoknya biar bener-bener kotorannya tuh keangkat sebagian sih kayaknya nggak bakal bisa keangkatnya karena ini udah belasan tahun kamar mandi ada yang kotoran membekas gitu membandel gitu loh susah banget karena waktu itu bekas renovasi sama kayak kamar mandi di kamar aku yang kemarin aku sikatin ada beberapa bagian lantai yang memang susah hilang nodanya bukan karena noda membandel sih karena bekas semen kayak gitu ya emang rada susah besti setelah obetnya dioles-oles aku mau ngepel dulu nih besti dan ini kain pel untuk kesetan di dapur gitu aku sikat-sikatin kain pelnya juga aku cuci-cuci dulu ya kalau kain pel ini aku cuci sebelum dan sesudah ngepel biar bakterinya tidak menempel gitu karena kain pel tuh sarang bakteri ya besti kadang tiga minggu sekali aku suka rendem pakai air panas kalau waktunya general cleaning setelah nyiapin kain pel aku mau bersihin sendal dulu pokoknya setiap mau ngepel waktu aku selalu bersihin sendal ya di cuci-cuci asal aja sih dua hari sekali pokoknya aku bersihin sendal kayak gini makanya sendal aku ini cepet banget rusaknya dan harus cepet-cepet ganti udah selesai ngepelnya nih besti aku nggak record kali ini yang ngepelnya karena udah keseringan nge-record ngepel ya udah langsung aja aku mau nyikatin kamar mandi yang tadi udah dikasih obat ya udah dioles-olesin nah ini aku gosok-gosok dulu pakai spons pengen tahu apakah noda-nodanya kotoran-kotorannya tuh keluar semua ternyata harus disikat gitu ya tetep besti yang bisa pakai spons itu hanya rak-rak yang ini tempat sabun gini kalau untuk dinding kamar mandinya ini kan selah-selahnya kotorannya nempel jadi digosoknya harus menggunakan sikat ini selah-selahnya tuh kotorannya keangkat semua yang hitam-hitam ya besti nggak tahu kenapa padahal ini kamar mandinya jarang dipakai tapi tetep aja ya dinding kamar mandinya tuh penuh dengan hitam-hitam gitu kotoran-kotorannya keluar semua kayak tanah-tanah gitu loh besti kalau gosok dinding-dindingnya ini baru aku nyikatin lantainya oh ya by the way aku belum cerita ya tadi kalau ini kamar mandi hanya untuk khusus bersih-bersih aja kadang kalau ada tamu dateng suka numpang buang air kecil ya diarahin ke sini tapi tamu yang nggak begitu deket ya misalnya bukan keluarga tapi kalau tamu yang deket kayak keluarga atau temen deket aku pasti arahin ke kamar mandi yang di kamar aku atau di atas ya besti kamar mandi anak-anakku sebenarnya ini kamar mandi dulu bekas asisten rumah tangga aku karena udah nggak ada asisten rumah tangga jadi yaudah ini kamar mandinya buat aku bersih-bersih aja buat aku beres-beres tapi tetep aku 3 minggu sekali bersihin ya besti dan kamar mandi tuh jangan sampai ada yang jarang dijamah atau jarang ditempatin jarang disentuh jarang digunakan apalagi jarang dibersihin karena katanya tuh nanti bakal jadi sarang hmm gitu deh nggak bisa disebutin deh ya besti serem pokoknya yang penting minimal harus suka dipakai gitu ya minimal digunakan dibersihinnya kan nggak harus sering-sering juga kalau jarang dipakai ya disesuaikan aja kalau aku karena kebetulan memang aku OCD gitu ya nggak betah kalau ngeliat ada hitam-hitam kotoran dikit apalagi dia rak-rak ini suka banget ada hitam-hitam gitu nggak tahu kenapa noda-noda gitu pokoknya aku sering banget nih dibersihin nggak suka banget kalau ngeliat ada yang hitam-hitam by the way kalau bunda-bunda nih gimana bersihin kamar mandinya berapa minggu sekali atau berapa hari sekali kali aja gitu ya ada yang rajin setiap hari kalau aku sih dua hari sekali paling ya untuk asal aja sih aku tetap guyur-guyur gitu ya guyur-guyur karbol ini bekas ngepel kayak gitu kan suka licin aku suka bersihin tapi kalau untuk dinding-dindingnya gosok-gosok gitu sikat-sikat kayak begini dengan detail itu biasanya per tiga minggu sekali aja apalagi bak mandi yang ada isi airnya gitu ya itu harus sering diganti walaupun tertutup dan nggak ada sarang jentik nyamuk gitu tetap aja harus sering diganti karena suka ada lumut gitu karena akan bekas air ya jadi aku suka cuci-cuciin dan ganti lagi airnya padahal nggak pernah ada yang pakai juga airnya cuman aku inget aja pesen mamaku ya pesen orang tua kalau ada kita punya bak di kamar mandi itu harus diisi air apalagi yang ada tutupnya gitu katanya itu sumber rezeki sama kayak beras aja ya besi jangan sampai habis banget gitu loh bumbu dapur beras itu nggak tahu ya mitos atau fakta tapi yang jelas aku ngikutin aja apa kata petua orang tua kalau bunda-bunda gimana nih suka ngikutin petua orang tua nggak nih nggak percaya banget sih nggak meyakinkan banget tapi setidaknya kita ngikutin nasihat orang tua nggak ada salahnya biar rezeki rumah tangga juga lancar insya Allah tetap aja ya untuk masalah rezeki tetap harus berusaha kerja dan berdoa kalau dipikir secara logika kalau bak nggak diisi air itu misalnya kita lagi mati listrik nih lagi nggak ada air dalam keadaan darurat kita masih punya stok air di bak Alhamdulillah udah bersih semua kamar mandinya peralatannya WC nya juga udah disikatin dan ini lebih bersih dari yang sebelumnya ya Besti ternyata bekerja dengan maksimal soda kue cuka dan baking sodanya sampai disini dulu sharing dan vlognya Mamiko kali ini jangan lupa bunda-bunda Bestiku semuanya untuk tetap jaga kesehatan selalu ya thank you for watching assalamualaikum selamat menikmati